Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share, supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kaki tersepak besi pun, dia tetap teruskan. Safiq Yusuf, kagum semangat, juang eronazis. Pengarah terkenal Safiq Yusuf menafikan pemilihan aktor Datu Eronazis di dalam film adalah sebagai inisiatif untuk memujuknya selepas namanya digugurkan daripada membintangi film The Original Gangster arahan Samsul Yusuf. Menurut Safiq, tiada keperluan baginya untuk berbuat sedemikian, kerana pemilihan para pelakon dibuat berdasarkan keputusan pihak penerbit. Tidak sama sekali. Tidak sebab saya napujuk, sebab saya tak bergaduh pun dengan dia. Cadangan pemilihan barisan pelakon adalah daripada pihak prosedio, yaitu ayah saya. Mereka senaraikan nama-nama pelakon, kemudian saya pilih mengikut kesesuaian watak. Katanya kepada M.H. Anak kepada penerbit dan pengarah terkenal Datu Yusuf Aslam itu berkata, sedemikian ketika sesi lawatan media keset penggambaran film yang berlangsung di bandar Malaysia, Sungai Besi pada Isnin. Dalam pada itu, Safiq turut memaklumkan, masalah kesihatan yang dia alami oleh pelakon asal Singapura itu langsung tidak mengganggu kelancaran sepanjang menjalani penggambaran. Eron memang ada masalah sakit di bahagian belakang badan. Namun, syukur, ia langsung tak mengganggu penggambaran. Sepanjang sesi latihan berlangsung, pihak pun faham mengenai hal tersebut. Sakit belakang Eron itu tidaklah sampai tak boleh bergerak langsung, cuma ada beberapa pergerakan saja yang dia tak boleh buat, jadi kita atur pergerakan mengikut kesesuaian dia. Sebagai contoh, kalau ada adegan sepak sampai terbaring di bahagian belakang, itu dia tak boleh buat, dan kita akan gunakan bodi double kongsinya lagi. Dalam pada itu, Safiq turut memuji semangat juang yang ditunjukkan oleh Eron, yang tidak mahu mengganggu jadwal kerja orang lain meskipun mengalami kecederaan. Walaupun sakit, saya tetap kagum dengan Eron, karena dia sentiasa berikan 100% ketika bekerja. Baru-baru ini, Eron ada mengalami kecederaan ketika melakonkan babak sedang berlawan. Kaki Eron sakit sebab tersepak besi, tapi dia tetap tak nak hentikan penggambaran. Katanya, kalau hentikan penggambaran, ia akan merugikan waktu orang lain. Jadi, dia teruskan juga sebab babak tersebut perlu menampakkan wajahnya ketika berlawan. Saya sangat puas hati dengan kualiti babak aksi yang ditunjukkan oleh Eron. Namun untuk film ini babak aslinya hanya untuk membantu pencerita.